Duhai, engkau yang bernama istri, saat kau sudah menjadi istri, sesekali, pandanglah wajah suamimu ketika ia terlelam. Ya, itulah dia, orang yang tiada hubungan darah denganmu, namun tetap terus berusaha mencintaimu. Sesekali saat suami pulang bekerja, atau dari tempat usahanya, pandang wajahnya, cium tangannya, itulah tangan yang bekerja keras mencari rezeki untuk menafkahi dirimu dan anak-anakmu. Padahal, sebelum akad menikah, ia tidak punya hutang budi terhadapmu. Bahkan, ia mempunyai hutang budi terhadap ibu bapaknya. Ia memilihmu sebelum ia sempat membalas seluruh hutang budi kedua orang tuanya. Sesekali, saat kau berdua dengannya, lihatlah suamimu, pandangilah wajahnya dengan penuh sayang. Itulah pribadi yang boleh jadi, selalu menutupi masalah-masalahnya di luar rumah, agar kau tidak terut sedih kerendanya. Ia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, agar kau tidak ikut terbebani. Sementara kau, sering mengadukan masalahmu kepadanya. Berharap ia mau mengerti, dan memberi solusi. Padahal bisa jadi, saat itu masalahnya lebih besar daripada masalahmu. Namun, kau tetap diutamakannya. Semoga Allah jadikan keluarga kita, sebagai keluarga yang sakina, mawadda, warahumah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah Al-Fatihah